Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menilai kelangkaan beras yang terjadi saat ini lantaran rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. KPPU juga memandang panjangnya rantai distribusi rawan adanya aksi spekulasi. Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan peran bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras. Selain itu penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Syarkawi Rauf mengusulkan agar dilakukan audit data produksi di BPS dan Kementan yang dilakukan oleh lembaga independen. Selain itu juga melakukan percepatan penyerdahanaan rantai distribusi dengan melakukan korporatisasi petani dan mengintegrasikan usaha pertanian dari hulu ke hilir. KPPU juga meminta dilakukan penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.